Al-Faruq 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 Kelebihan maupun keajaiban yang dimiliki para wali bukanlah hal yang dicari atau dipelajari, melainkan hal tersebut adalah semata-mata anugerah atau pemberian dan rahmat Allah s.w.t. Karoma sejatinya diberikan kepada seorang muslim yang senantiasa meningkatkan taraf keimanan dan ketakwaan pada Allah s.w.t. Karoma juga merupakan sebuah rahasia mutlak ilahiyah. Hanya Allah s.w.t. yang maha mengetahui kepada siapa dan mengapa karoma itu diberikan. Kemuliaan atau karoma inilah yang diandukerahkan Allah s.w.t. kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Salah satunya adalah kepada Amirul Mu'minin Umar bin Khattab r.a. Sebagai umat yang mencuncung tinggi akidah ahlus sunnah wa jamaah, maka hendaknya kita pun harus meyakini adanya karoma bagi wali atau orang-orang saleh di muka bumi. Allah s.w.t. pernah mengingungkan tentang adanya wali-wali saleh di muka bumi yang tertulis dalam Al-Quran. Allah s.w.t. Allah s.w.t. Umar bin Khattab r.a. juga memiliki berbagai kisah sejarah yang membuktikan adanya karomah Allah s.w.t. Salah satu buktikan rumah Umar bin Khattab adalah kebenaran firasat beliau mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umat muslim saat itu. Suatu hari beliau mendapatkan surat dari penakluk Mesir, yaitu sahabat mulia Amar bin As. Amar bin As memimpin masuk ke Mesir, kemudian Amar bin As bercerita bahwa dia mendapatkan aduan dari masyarakat Mesir. Saat itu masyarakat Mesir memasuki sebuah bulan, jadi nama bulannya adalah nama bulan yang dipakai oleh masyarakat Mesir. Memasuki nama bulan, yang di bulan itu sungai Nil Kering. Kering. Kemudian masyarakat Mesir yang sudah maklul di bawah muslimin datang kepada Amar bin As. Padilu'an. Dan berkata, Amar bin As, kebiasaan kami kalau bulan ini habis, 12 hari setelahnya, kami punya kebiasaan agar milik ini mengalir kembali. Pulang itu melahir kembali. Kering, tidak ada air sama sekali. Kata Amar bin As, apa itu? Yaitu, kami biasanya mendatangi seorang gadis, gadis yang kami minta dari bapak ibunya, kemudian nanti gadis itulah yang kami korbankan, kami lempar ke sungai Nil. Dan biasanya setelah melakukan itu, sungai Nil itu akan mengalir. Ini tentu kebiasaan jahil. Jadi tumbal itu, tumbal setan itu dari dulu sudah ada. Jadi, seseorang bisa ditumbalkan untuk sebuah keyakinan kemusrikan. Dan setan bisa mengganggu itu semua dan diskenariokan oleh setan. Bisa saja, dia seperti kita dia. Dia bisa menghambat sungai Nil sehingga benar tidak mengalir. Begitu ada korban, kemusrikan, baru dia alirkan. Sangat bisa. Untuk itulah, harus ada yang berbalani melawan seperti Amar bin As. Maka, Umar bin Al-Khutlab yang membaca surat Amar bin As, memberikan balasan. Kata Umar, jawabannya kepada masyarakat Mesir sudah benar. Bahwa itu tidak ada dalam Islam. Bahwa Islam menghapuskan yang telah lalu. Dan aku mengirimkan satu lembar kartu. Yang satu lembar kartu itu nanti lemparkan ke sungai Nil. Kemudian surat itu diantarkan. Dan Amar bin As membaca itu. Dan ada satu surat kartu. Yang kemudian itu yang harus dilemparkan ke sungai Nil. Isinya adalah min abdillah Umar bin Khotab ila Nil Misr. Dari hamba Allah Umar bin Khotab kepada Nil Mesir. Isi suratnya adalah, Wahai Nil Mesir, Kalau kamu inkun ta tajri min fi balik pada tajri. Kalau kamu biasanya mengalir karena kehebatan dirimu sendiri, Kamu tidak usah mengalir. Wa inkun ta tajri lillah fajril ana lillah. Tapi kalau kamu mengalirnya karena kewar kuasa Allah, Maka mengalirlah kamu sekarang karena Allah s.a.w. Allah yang mengalirkanmu. Itu isi suratnya. Subhanallah, Dilemparkan itu ke sungai Nil. Hari itu adalah hari Sabtu. Disebutkan dalam riwayat, Hari Sabtu atau pagi hari. Pagi hari Sabtu dilemparkan ke sungai Nil. Itu Nil langsung mengalir. Mengeluarkan air. Subhanallah. Tahu dari mana tidak tahu. Nampaknya semua rekesa setan itu, Semua hilang. Semua hilang oleh surat Umar bin Khotab al-Johan. Pemimpin dengan kekuatan istiqomah yang diberikan Allah karomah dan tirasad. Karomah Umar bin Khotab yang lain adalah takutnya setan kepada beliau r.a. Dalam hadith yang disampaikan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi s.a.w. pernah bersabda kepada Umar. Dan izatnya menguasai jiwaku. Tidak akan ada setan yang bertemu di sebuah jalan, Kecuali dia akan memilih jalan lain yang tidak kamu lewati. Hadith riwayat Bukhari dan Muslim dalam kitab Suhid Hain. Karena ketakuan Umar r.a.w. juga, Rasulullah s.a.w. pernah bersabda. Sa'ad bin al-Musayyid menceritakan, Bahwa Abu Hurairah mengatakan, Ketika mereka berada di sisi Rasulullah s.a.w. S.a.w. beliau bersabda, Sewaktu aku tidur, Aku bermimpi seolah-olah aku sedang berada di surga. Kemudian aku melihat seorang wanita sedang berwudu di semua istana surga. Maka aku pun bertanya, Milik siapakah istana ini? Wanita itu pun menjawab, Milik Umar. Aku pun teringat dengan kecemburuan Umar, Dan aku pun menjauh dari istana itu. Hadis riwayat Bukhari Sungguh mulia, Sosok amirul mu'minin Umar bin Khattab r.a. Seperti Allah s.w.t. perintahkan kepada setiap muslim, Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, Jika kamu adalah orang-orang beriman. Al-Quran surah Al-Anfal ayat pertama. Maka taatlah kepada Allah, Juga kepada Rasulullah, Bahwa Umar bin Khattab adalah sahabat yang dimuliakan, Dan dijanjikan surga oleh Allah s.w.t. Maka tak ada alasan bagi setiap muslim, Untuk tidak mencintai kemuliaan seluruh sahabat, Rasulullah s.a.w. Termasuk Umar bin Khattab r.a. Ada peristiwa lagi yang Umar mengajak bicara alam. Di Madinah, Pernah terjadi gempa, Di masa khalifah Umar. Gempa, tiba-tiba gempa. Begitulai gempa, Umar sedang memegang Anak panah, Atau tombak, semacam tombak. Begitu kuncam, Dia tancapkan ke bumi. Umar mengatakan, Bukankah aku telah berlaku adil padamu? Subhanallah. Bumi diajak bicara. Saat jumpa buncang luar biasa, Bumi diajak bicara. Ayo, siapa hari ini? Siapa hari ini orang bisa mengajak bicara bumi? Kita perlu orang soleh. Kita perlu orang istiqamah. Tak hanya orang cerdas. Orang cerdas tak bisa menyelesaikan seluruh permasalahan bumi ini. Terlalu banyak rahasia alam, Kekuatan alam ini yang kita tidak bisa menaklukkan, Akal kita. Adakah rumah yang berikutnya? Suatu hari beliau berkhutbah. Berkhutbah di Masjid Nabawi. Lagi khutbah di Masjid Nabawi. Kemudian tiba-tiba beliau, Dalam khutbahnya kemudian beliau berteriak, Ya Sariyah Jabal, Ya Sariyah Jabal, Ya Sariyah Jabal, Manistar Al-Zi'n Faqhul Dholam. Kalimat Umar. Wahi Sariyah Naikulung, Sariyah Naikulung, Sariyah Naikulung. Siapa yang memelihara atau mengizinkan untuk serigala mengembala domba sungguh, Dia telah boling. Itu kalimat Umar unik sekali. Sedang khutbah dia bicara itu, Subhanallah tentu yang mendengarkan juga bingung. Ini Umar bicara apa? Tiba-tiba dia memotong kemudian dia bicara itu. Dan barulah peristiwa ini bisa dipahami ketika, Ternyata ada seorang sahabat yang namanya Sariyah. Dan Sariyah itu saat itu posisinya sedang ada di wilayah Persia, wilayah Irak. Yang dalam posisi, Dalam perang di dekat pintu wilayah Nahawan namanya, Di situ dia sedang terjepit oleh pasukan Persia. Dan jalan satu-satunya untuk dia selamat adalah naik ke gunung. Allah menghadirkan Karoma, Umar yang di Madinah, Jarak sangat jauh dari Irak, Bisa melihat peristiwa itu, Sehingga dia mengarahkan, Selamatkan naik gunung, naik gunung. Sariyah kemudian menyebutkan, Nanti bercerita pada para sahabat, Bahwa dia di Irak mendengar suara Umar. Alhamdulillah, Tidak ada sampai hari ini, Alatan canggih zaman hari ini. Zaman hari ini, Alatan sangat canggih, super canggih hari ini. Masih sering terganggu, Kalau jarangnya sampai sekian jauh ini. Melihat bukti sejarah, Kisah Karoma Umar bin Khattab r.a. Memberikan wawasan tersendiri, Bagi kita umat muslim, Di zaman ini, Akan ada keajaiban, Selain mu'jizat kenarian. Menurut pengertiannya, Karoma adalah perkara atau kemampuan, Di luar batas kemampuan manusia biasa. Namun terdapat perbedaan mendasar, Dari pengertian kemampuan luar biasa ini. Yang pertama adalah mu'jizat. Mu'jizat diberikan hanya kepada nabi-nabi Allah, Yang ditampakkan untuk menambah bukti kenabian mereka yang muria. Yang kedua adalah karoma. Allah subhanahu wa ta'ala, Memberikan kemulian ini kepada wali-walinya di bumi, Yang senang biasa menegakkan hukum-hukum Allah, Dan salih, Melaksanakan segala perintah, Serta menjauhi larangan, Yang ketiga adalah sesuatu yang berbahaya bagi keimanan umat muslim seluruhnya. Yaitu kemampuan yang dimiliki seseorang, Dengan bantuan syaitan dan jin. Namun mengakui, Bahwa hal itu adalah karoma dari Allah subhanahu wa ta'ala. Patut dipahami, Bahwa karoma diberikan dengan sendirinya, Tanpa perantara doa-doa atau zikir khusus, Seperti yang dilakukan oleh kaum-kaum pengikut jalan syaitan. Mereka yang sedang tiasa mendapatkan karoma, Akan selalu dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, Melalui ibadah-ibadah yang diwajibkan dan disumnahkan. Mereka akan memilih mendirikan solat, Daripada berdiam diri atau bersemedi untuk mendapatkan sesuatu. Mereka juga tidak akan pernah mengaku sebagai nabi, Dan tidak menambah hukum-hukum Islam, Selain yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran, Dan sunnah nabi Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam.